hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel saya yudha kebal kali ini kita akan memperbaiki kaca helm yang sering lepas ini karena cukup rusak untuk dalam DJ Maru dan INK sintro biasanya kacanya itu cepet rusak ini dikarenakan penguncinya atau apa itu yang di kacanya itu lho itu patah bisa dan juga perdi bracketnya itu itu hilang ini punya saya ini penguncinya yang bagian Mika kacanya itu patah jadi ini tak ganti semua ini ini patah ini pernya juga sudah hilang oke kita lepas aja tak lepas tuh seperti ini ini yang sebelah mana patah untuk penguncinya terus yang sebelah sini masih baik ya ini untuk per pengunci di bagian bracket cara kerjanya seperti ini seperti itu ditekan ya jika ditekan itu akan tak buka ya oke yang ini sudah hilang kemarin enggak tahu kenapa film seperti ini tuh katanya gampang rusak gampang lepasan nih saya beli baru di online shop yaitu di Shopee shopee harganya ini murah sekitar 25 ribuan mereknya Oh merek keo set kita buka dulu teman-teman kita buka mereknya INKU karena saya cari di online shop yang ori tidak ada ori kaya tidak ada jadi saya pakaian ini itu ini bisa dipakai untuk INK sentro hijimaru dan sejenisnya yang kadangnya bentuknya seperti ini nih Oke kata Mika ini sangat elastis digunakan seperti yang harinya juga elastis Oke kita lepas bracketnya pakai bank kembang bank kembang ya lepas kita kendorkan baut 2 ini oh ya biasanya juga sering hilang dua baut ini kita lepas bautnya dua ya dua satu sisi dua baut ya seperti ini untuk sisi kiri sekarang sisi kanan kita kendorkan bautnya kita kendorkan temen-temen Oke ini untuk Mika yang baru Mika kaca yang baru ini bracketnya sudah nempel ya Jadi saya beli itu satu pasang sama bracketnya untuk melepasnya seperti ini bracketnya tadi pengencinya ditekan terus ini yang sisi lainnya Oh seperti ini seperti itu pengencinya kita coba untuk ini sudah cocok sudah cocok tinggal kita pasang pasang aja bracketnya dengan dua baut tadi dua bautnya kencangkan kencang pastikan kencang oke sisi yang satunya juga kita ganti pakai yang baru jangan lupa bautnya kita pasang dua baut tadi oke kita pasang dua baut tadi pastikan kencang ya pastikan kencang oke kita pasang mika kacanya mika kacanya kita ambiliki tinggal kaca yang baru ini oke cara pasangnya begini ini kita masukkan dulu ke bagian lubangnya dan lubang lalu itu paskan di pengunci terus penguncinya kita tekan kita masukkan oke sudah pengunci satu sisi oke dulu yang sisi ini yang sisi selanjutnya kita masukkan ke lubangnya hati-hati oke kita tekan penguncinya dan kita tekan kacanya oke sudah selesai simpel sekali teman-teman cara memperbagi atau mengganti Mika kacanya helm KJT bijimaru dan sejenisnya seperti yang kacintro ini bening kacanya elastis gak mudah patah dan kalau malam juga gak silo mungkin ini keren ya tadi merknya inko saya beli di online shop ini teman-teman hasilnya pemasangan tadi jadi lebih bagus ini bekasnya tadi yang aslinya aslinya oke teman-teman beginilah cara memperbaiki atau mengganti kaca helm yang sering lepas jadi rawat helm anda dan gunakan selalu helm saat berkendara sepeda motor untuk safety karena keselamatan itu penting oke terima kasih jangan lupa like comment subscribe dan share terima kasih telah menonton semoga video ini bermanfaat bagi kita selamat menikmati selamat menikmati